Halo teman-temanku semuanya, jumpa lagi di Tanyutun channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi tip cara mengawetkan lem setan. Ini ya, ini lem setan atau lem korea. Di sini, biasanya, pemakaian lem ini setelah kita pakai, maka mudah beku. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi tip cara mengawetkan lem setan ini ya. Terus ikuti videonya teman-teman, sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya, untuk teman-temanku yang belum menekan tombol subscribe, saya persilahkan menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya. Untuk teman-temanku yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Biasanya, lem setan itu isinya apa saja ya. Nah, ini kebetulan saya beli lem seperti ini. Ini harganya sekitar Rp 7.000an ya. Dan biasanya ada bawaan seperti ini ya. Untuk mengawetkan lem setan ini, biasanya kalau saya, itu semuanya saya pakai ya teman-teman. Tidak perlu mengubah atau memakai cara lain, kita manfaatkan bawaan dari pabrikan saja ya. Contohnya seperti ini teman-teman, langsung saja. Pertama kita buka ininya ya. Nah, ini gunanya yang ini ya. Ini kan ada jarumnya teman-teman. Di dalamnya sini ada jarum. Jadi, kita cukup membuka di atasnya sini ya. Itu dengan memakai jarum ini. Tidak perlu digunting ataupun dipotong sininya ya. Seperti ini teman-teman. Ini biasanya kan masih tertutup. Jadi, kita tekan seperti ini saja. Nah, ini sudah membuka teman-teman. Nah, ini lem ini. Kalau dia terkena angin, maka dia akan cepat beku. Caranya setelah kita pakai, misalnya setelah kita pakai seperti ini ya. Kita contohkan di sini saja ya. Misalnya kita pakai seperti ini. Nah, ini benar-benar lem. Ini kan kuat sekali. Nah, di sini biasanya kan ada cair-cairan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita habiskan dulu cair-cairan yang ada di sini. Kita turunkan semuanya cairan yang ada di atas sini. Dengan cara bisa kita lap ya teman-teman. Kita lap dulu memakai gombel atau memakai apa ya. Kita buang semuanya cairan yang ada di atas sini. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Nah, ini sampai semuanya yang ada di tengah-tengah sini turun semuanya teman-teman. Setelah itu kita tutup lagi seperti ini. Dengan cara ini, maka sudah rapat sekali. Kalaupun lem ini sudah rapat, maka dia tidak akan mengeras teman-teman. Intinya, lem setan itu mengeras jika dia terkena angin. Caranya biasanya begini ya. Kalaupun kita meletakkan seperti ini, ini biasanya tumpah. Nah, tumpah seperti ini. Dia akan masuk ke sini. Lemnya. Nah, di sini akan mengeras. Ini bahkan ini sulit untuk dibuka ya. Caranya kita memakai gelas seperti ini ataupun wadah yang lain ya. Yang memungkinkan jika dia itu miring, dia tidak tumpah seperti ini teman-teman. Dia tidak tumpah teman-teman. Walaupun dia itu miring, nah dia kan tidak tidak miring sama sekali, jadi tidak masuk ke atas sini. Nah, kalaupun tidak ada bawaan seperti ini ya teman-teman. Misalnya, cuma bawaan yang ini saja seperti ini. Nah, usahakan ini ditutup teman-teman. bisa kita pakai ini ya. Kita pakai jarum penpal. Nah, ini kita ambil satu saja. Kemudian kita potong ya teman-teman. Kita potong jarumnya. Tidak usah panjang-panjang teman-teman. Nah, kita pakai saja sekitar segini ya. Nah, gunanya ini, ini untuk menutup di bagian yang sininya ya teman-teman. Nah, bagian sini supaya rapat. Dan ketika nanti ini ada rongga udaranya ya kan. Nah, ini akan tertutup kembali teman-teman. Ini sudah rapat sekali. Lingkaran di jarum penpal ini sudah rapat sekali. Kemudian kita tutup lagi seperti ini teman-teman. dan usahakan diletakkan di daerah yang tidak mungkin tumpah ya. Seperti ini teman-teman. Untuk meletakkan ini, itu basing di mana saja ya. Bisa kita taruh di udara bebas atau yang lebih bagus di kolkas ya teman-teman. Ini kalau ada kolkas, di kolkas, di pas kolkas sayur ya. Karena di sana memungkinkan sekali tidak ada rongga angin ya. Oke teman-teman. Seperti itu caranya mengawetkan lem setan supaya awet tak lama tidak mudah mengeras ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video atau tip yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe saya persilahkan menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax